Halo semuanya, di video kali ini aku mau mereview sebuah buku berjudul Saha Mansion. Jadi Saha Mansion ini adalah sebuah novel asal Korea Selatan yang ditulis oleh Cho Nam Joo, penulis novel Kim Ji Yong lahir tahun 1982. Aku pribadi aku belum pernah baca novel Kim Ji Yong, tapi aku udah denger banyak banget review positif tentang novel itu. Makanya aku penasaran sama Saha Mansion, meskipun genre-nya itu beda. Saha Mansion ini adalah sebuah novel distopia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung ke reviewnya aja. Saha Mansion mengisahkan tentang kehidupan distopia di sebuah negara yang hanya terdiri dari satu kota, dan negara itu namanya Town. Di Town ini warganya dibagi menjadi dua kasta, yaitu L atau yang biasa disebut warga, jadi L ini adalah status mereka yang bisa punya penghidupan dan pekerjaan yang layak di negara Town. Sedangkan kasta satu lagi yang berada di bawah L atau warga adalah L2. L2 ini adalah golongan mereka yang harus bekerja keras, gak sedikit yang harus bekerja kasar untuk bisa bertahan hidup. Sebetulnya ada satu golongan lagi yang bisa disebut sebagai golongan buangan, golongan orang-orang yang dianggap paling hina dan berada di bawah L2, yaitu golongan Saha. Dan di Town ini diceritakan, orang-orang yang berasal dari golongan Saha itu tinggal di sebuah gedung tua bernama Saha Mansion. Nah, suatu hari di Town ditemukan jenazah seorang dokter wanita bernama Su. Dan polisi menduga bahwa Su ini tewas karena dibunuh oleh pacarnya sendiri yang bernama Do Kyung, seorang dari golongan Saha. Dan disitulah cerita di Saha Mansion ini dimulai dan kita sebagai pembaca diajak untuk berkenalan dengan tokoh-tokoh penting yang tinggal di Saha Mansion. Ada tiga hal yang aku suka dari novel ini. Yang pertama adalah isu sosial yang diangkat di sini. Terutama tentang kesenjangan sosial dan susahnya bagi seorang yang berada di kelas bawah untuk bisa bermobilisasi atau bergerak ke kelas atas. Dan it's so sadly realistic. Jadi novel ini tuh sedikit banyak mengingatkan aku sama The Handmaid's Tale karena sama-sama distopia, tapi sama-sama realistis banget. Jadi isu sosial yang ada di dunia distopia itu sama dengan isu sosial yang kita hadapi juga sekarang. Salah satu isu yang paling menarik perhatian aku adalah isu tentang sulitnya bagi masyarakat, terutama wanita dari kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan reproduksi yang layak. Entah itu untuk melahirkan atau untuk melakukan aborsi. Hal kedua yang aku suka dari novel ini adalah ada begitu banyak tokoh wanita yang strong, yang hebat yang diceritakan di sini. Tokoh-tokoh wanita itu diantaranya ada yang namanya Nenek Konim. Jadi Nenek Konim ini dulunya adalah asisten bidan dan dia itu sering membantu persalinan. Tapi sesuatu terjadi sama Nenek Konim sehingga dia harus tinggal di saham mansion. Setelah tinggal di saham mansion, Nenek Konim ini tetap bekerja menolong ibu-ibu yang mau melahirkan, tetap menolong merawat bayi dengan situasi yang serba terbatas dan serba menyedihkan di sana. Dan menurut aku Nenek Konim ini adalah gambaran seorang wanita yang kuat banget. Terus tokoh favorit aku yang lain adalah su, yaitu dokter wanita yang diceritakan udah meninggal di awal cerita itu. Jadi su ini meskipun dia seorang dokter dan jelas dia memiliki status L atau warga, dia udah hidup layak, tapi dia itu punya kepedulian sosial yang tinggi dan dia tuh mau merawat anak-anak yang sakit, yang terluka di saham mansion tanpa memandang perbedaan kelas diantara mereka. Dan itu menurut aku tokoh yang keren banget. Hal ketiga yang aku suka adalah terjemahannya. Kadang-kadang novel terjemahan dari bahasa Jepang atau Korea yang pernah aku baca itu suka kurang enak, suka agak kaku. Tapi hal itu nggak berlaku buat novel saham mansion ini. Aku bener-bener suka terjemahannya, pemilihan katanya bagus, enak dibaca, bener-bener mengalir ceritanya, dan di beberapa bagian cukup page turner juga si novel ini. Ada satu hal besar yang aku nggak suka dari novel ini, yaitu endingnya. Dan aku yakin kalian yang udah pernah baca novel ini yang sampai selesai, pasti bertanya-tanya ini endingnya tentang apa. Yaitu, aku nggak suka endingnya, karena endingnya itu nggak jelas ya. Endingnya tuh gantung banget. Dan meskipun kayaknya kalau dibaca dengan lebih teliti, kayaknya di bagian akhir itu ada secerca harapan yang mungkin dimaksudkan penulis sebagai happy ending. Tapi menurut aku adegan terakhir itu belum cukup memuaskan untuk jadi sebuah happy ending yang jelas di mata para pembaca. Lagi-lagi di bagian ending, ending di sini tuh agak ngingetin aku sama endingnya The Handmaid's Tale. Tapi bedanya kalau The Handmaid's Tale itu kan ada sekuelnya. Jadi pembaca tuh bisa tahu apa yang terjadi setelah itu, dan ada konklusi yang memuaskan dari cerita. Tapi di saham mention ini, aku sih belum denger kabar akan ada sekuelnya. Dan kalau memang ceritanya berakhir hanya sampai situ, itu bener-bener menyisakan sebuah tanda tanya besar. Jadi apa yang bakal terjadi setelah ini? Itulah yang akhirnya bikin aku membatalkan kasih rating 4 bintang, dan aku hanya kasih rating 3 bintang untuk novel ini. Kalau aja endingnya itu lebih jelas, aku yakin pasti novel ini bisa dapat rating yang lebih bagus lagi. Nah, karena aku yakin di antara kalian banyak yang bingung tentang novel ini, dan pengen ngomongin novel ini, aku mau ngajakin kalian untuk ikutan diskusi live di channel Youtubenya Kak Rachel dari channel Rachel's Library. Kita bakal ngomongin buku ini tanpa spoiler ya. Jadi kalau kalian yang belum beres baca atau belum baca, bisa ikutan. Dan kalian juga bisa sekalian mengutarakan unek-unek kalian kalau ada bagian yang nggak memuaskan dari novel ini. Terus aku juga mau kasih tahu kalian, kalau Gramedia lagi mengadakan review challenge saham mention ini. Jadi kalau kalian udah baca, dan kalian mau dapet hadiah paket buku dari Gramedia, langsung ikutan aja lomba reviewnya. Ini ada keterangannya, dan kalau kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa kepoin di Instagramnya Gramedia, di at buku GPU, dan di at fiksi GPU. Oke, itu aja review aku untuk kali ini. Makasih udah nonton. Jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka video ini. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe, dan pencet bell notifikasinya, supaya YouTube bisa ngasih tahu kalian kalau aku merilis video baru. So, see you in my next videos. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax